Intro Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang semula akan diterapkan serentak di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2020 mendatang resmi dibatalkan pemerintah. Kabar tersebut disambut lega masyarakat dan pelaku sektor pariwisata di Kota Tegal. Seperti di obyek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal misalnya. Sejak minggu pagi, ribuan pengunjung membludak datang seli berganti. Lokasi ini merupakan tempat wisata favorit warga Kota Tegal dan sekitarnya. Pengunjung berharap pembatalan PPKM level 3 ini dapat meningkatkan kunjuan wisata dan meningkatkan penghasilan para pelaku usaha di tempat-tempat wisata. Untuk pemberlakuan PPKM level 3 dibatalkan ya untuk meningkatkan daya wisata, pengunjung semakin rame, kemudian meningkatkan ekonomi juga masyarakat. Pembatalan penerapan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru oleh pemerintah juga disambut gembira para pelaku usaha di Pantai Alam Indah Kota Tegal. Saya merasa senang karena kami rakyat kecil mas. Kalau terjadi PPKM otomatis kami kebingungan. Karena kalau rakyat kecil sehari kerja untuk makan besok. Kalau kami di PPKM otomatis kami mulai buka hutangan baru lagi. Sedang PPKM kemarin belum ketut. Pelaku usaha berharap momentum libur Natal dan Tahun Baru nanti bisa mendapatkan rejek lebih. Sebelum pandemi Melanda, jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Indah Kota Tegal saat akhir pekan mencapai 3 hingga 4 ribu wisatawan. Namun saat ini hanya separuhnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Anyus laporkan. Pemirsa Danau Sunter menjadi salah satu pilihan warga Jakarta untuk berekreasi di akhir pekan. Selain mudah dijangkau, wisata Danau Sunter juga tergolong murah meriah. Penerapan PPKM level 1 di Jakarta sudah diberlakukan sejak November kemarin. Fasilitas umum seperti taman dan area publik lainnya diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75%. Danau Sunter menjadi tujuan wisata alternatif selain sejumlah taman dan hutan kota yang ada, terutama pada akhir pekan. Minggu sore, Danau Sunter masih terus didatangin pengunjung, meskipun tidak seramai beberapa minggu sebelumnya. Para pengunjung melakukan berbagai aktivitas, mulai dari duduk sambil menikmati pemandangan danau hingga memancing. Beragam jajanan juga tersedia di sini, mulai dari makanan berat, minuman dan cemilan. Sementara itu, wahana air seperti sepeda bebek dan perahu naga juga sudah kembali beroperasi dengan tarif sewa hanya 3.000 rupiah. Sekolah ke sini gimana nih, tanggepannya? Sekarang udah beda ya, udah lebih bagus lah, lebih bagus, anak-anak juga ada tenang bermain di sini. Oke, terus apa sih yang dicari? Apa mau duduk-duduk doang atau karena banyak makanan atau gimana nih Bu? Mau santai-santai aja ya, mau jalan-jalan. Jumuran ya? Jumuran gratis. Sementara itu, petugas tetap berkeliling mengingatkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Dandi Bernardi, Tomi Hadi Kusumo, Ayus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meninjau kesiapan perjalanan laut menjelang Natal dan Tahun Baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Budi meminta agar stakeholder menyiapkan sentra vaksinasi bagi penumpang yang belum vaksin. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meninjau kesiapan perjalanan laut menjelang Natal dan Tahun Baru di Terminal Penumpang Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemeriksaan kapal dilakukan oleh Menteri Perhubungan untuk memperhatikan tempat duduk penumpang dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Saat Nataru, Menhub meminta agar Pelabuhan Terminal Penumpang Nusantara menyiapkan petugas vaksinasi bekerjasama dengan stakeholder untuk masyarakat yang akan berpergian menggunakan moda transportasi laut. Selain itu, calon penumpang diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksin dua kali dan hasil tes antigen negatif bagi masyarakat yang ingin berangkat. Kesehatan itu harus dilakukan. Apa salah satunya? Bahwa mereka yang akan pergi harus dua kali vaksin. Harus melakukan antigen. Nah, apabila sesampai di pelabuhan mereka belum vaksin dan belum antigen, saya menugaskan kepada Dirjen, Pelindo, Pelni, minta bantuan TNI Polri, ya, TAPANG 5, berikan vaksin pada mereka. Berikan antigen pada mereka. Kalau mereka ada gejala, dipersilakan tidak melanjutkan perjalanan. Tidak hanya siap untuk mendukung, menjaga aspek keamanan pada saat pelaksanaan. Peringatan Natal dan Tahun Baru, namun kami juga siap untuk menurunkan tenaga-tenaga kesehatan kami yang nanti dibutuhkan apabila harus juga melaksanakan vaksinasi untuk mencegah timbulnya kembali serangan gelombang COVID-19. Sebelumnya, pemerintah resmi membatalkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di seluruh Indonesia selama Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Akan tetapi, pemerintah mengganti pembatalan PPKM level 3 dengan melarang kegiatan perayaan saat Nataru dan memperketat syarat perjalanan terutama penumpang dari luar negeri. Dari Jakarta, Rian Rahman, Irfan Hardiansyah, INews melaporkan. Karena mengabaikan protokol kesehatan dan menimbulkan kebisingan, acara yang digelar Komunitas Motor Dua Tak dibubarkan oleh petugas Polsek Abian Semal, Badung, Bali. Ternyata acara ini tidak mengantungi sejumlah perizinan. Suara bising dari ratusan kenalpot motor dua tak membuat warga desa sedang Abian Semal, Badung, terganggu. Sekitar 500 anggota Komunitas Motor Dua Tak dari tiga klub besar di Bali memang sedang menggelar acara di salah satu objek wisata alam di desa ini. Membelundaknya peserta acara ini membuat aturan protokol kesehatan pun dilanggar. Selain muncul kerumunan, banyak peserta acara tidak memakai masker. Setelah mendapat laporan warga, petugas patroli Polsek Abian Semal, Badung, langsung membubarkan acara perayaan ulang tahun keempat Komunitas Motor Dua Tak ini. Sangat mengganggu kertas di panumum, jadi suaranya menderu-enderu, bising. Kemudian setelah kami perintahkan anggota untuk mengecek, ya ternyata memang jumlahnya itu berlebihan dengan kapasitas dan kuantitasnya tidak sesuai. Kemudian para pengunjungnya juga tidak menggunakan masker. Artinya progres tidak terpenuhi di sana. Sehingga kami sebenarnya tidak kasar membubarkan, kami hanya persuasif, mengimbau, agar segera membubarkan diri, mengingat. Penyelenggara acara pun diperiksa polisi. Ternyata acara ini tidak mengantongi sejumlah perizinan, diantaranya izin keramaian. Setelah acara dibubarkan, panitia penyelenggara acara diperiksa di Mapolsek Abian Semal. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, AINUS melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudubyo, memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Internasional Ekonomi Kreatif tahun 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah pada konferensi yang sama pada tahun 2022 di Bali. World Conference on Kreatif Ekonomi WCCI 2020 digelar di Dubai Exhibition Center, Uni Emirat Arab pada 7 hingga 9 Desember 2021. WCCI merupakan konferensi dunia tentang ekonomi kreatif dan forum kolaborasi antar negara, guna peningkatan kesadaran atas pentingnya strategi industri ekonomi kreatif. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudubyo, yang memimpin delegasi Indonesia berbicara langsung di depan forum internasional ini. Angela juga menegaskan Indonesia kembali akan menjadi tuan rumah WCCI 2021 yang akan digelar tahun 2022 mendatang di Bali. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan kapal asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Informasinya usai tidak berikut, tetaplah di Ainews Malam. Terima kasih telah menonton!